Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel gue Mirshal, masih di Content Demi Review. Di video kali ini kita mau ngebahas bagaimana cara mengatur satuan di SketchUp teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru mau belajar SketchUp, mengatur satuan itu sangat penting. Apalagi jika kita mau menginvote file dari AutoCAD ke SketchUp teman-teman. Jadi satuannya bagusnya, mendingan disamakan gitu. Yang pertama kita pilih yang menu Windows ini teman-teman. Lalu pilih yang model info. Setelah tampil jendela model info, kita pilih bagian yang unit. Nah disini kita bisa mengatur satuan sesuai yang kita butuhkan teman-teman. Pada bagian format kita ubah menjadi desimal. Setelah itu kita bisa mengatur meter larinya, mau pakai meter, sentimeter, atau yang sebagainya teman-teman. Kemudian meter perseginya juga, luasnya kita bisa ubah sesuai yang kita butuhkan. Volumenya kita bisa ubah juga teman-teman. Kemudian pada bagian display precision, kita bisa merubah juga mau menggunakan berapa angka di belakang koma ya teman-teman. Mau nggak ada angkanya atau sampai ke 6 angka di belakang koma teman-teman. Setelah model info-nya diatur, kita close aja. Kemudian kita coba bikin garis teman-teman. Nah dikarenakan tadi kita pakai milimeter, bakal ribuan ya. Satu meter jadi satu ribu gitu. Seperti itu teman-teman. Kalau misalkan kita pakai sentimeter, satuannya jadi ratusan teman-teman. Kemudian jika kita mau menginfort file dari AutoCAD ke SketchUp, ada yang perlu diperhatikan teman-teman. Nah jadi kita pilih dulu ini file-nya yang AutoCAD. Sebelum kita menginfort itu, kita harus pilih dulu yang option. Nah pada bagian yang scale ini, kita harus memilih dulu apakah unitnya sudah sama atau belum. Kalau misalkan kita mau pakai meter, kita pilih meter. Atau jika di unit SketchUp dan di unit AutoCAD sudah sama, kita pilih yang model unit aja teman-teman. Setelah itu baru kita oke dan import filenya. Oke teman-teman, mungkin itu saja video singkat dari gue. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe channel gue. Seperti biasa, sampai ketemu di video gue berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.